Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Oncufarm pagi ini saya masih meneruskan pekerjaan di kolam teman-teman ini kemarin kan kolamnya baru dikuras dan sudah diisi air tapi baru sebagian belum full jadi pagi ini kita akan melanjutkan pengisian airnya nih lihat sini belum dipungsikan karena airnya belum cukup ya saya tunjukkan dulu di chambernya nah ini di chamber satunya airnya belum bisa naik ke chamber 2 dan nanti dari chamber 2 ke chamber 3 kalau chamber satunya penuh airnya akan melimpah ke chamber 2 di sana Hai ketika chamber 2 penuh akan pindah ke chamber 3 nah dari sinilah airnya akan kita sedot ke pancuran sini barulah air terjunnya bisa kita fungsikan sekarang airnya di kolam utamanya baru separuh ya terus di kolamnya ini saya kasih apa namanya tanaman teratai selain bagus untuk pemandangannya nanti juga untuk tempat ikannya berteduh itu lihat sudah berbunga yang satu cantik ya ini teratai putih saya mau cari yang teratai merah lagi biar nanti berwarna-warni dalam kolamnya Hai Nah tadi ini sudah saya masukkan ada untuk percobaan tadi ada tiga ekor ikan ini entah di mana dia bersembunyi tiga ekor ikan kecil ikan betok rencananya nanti mau saya isi gurame sajalah Hai karena banyak teman-teman yang menyarankan untuk diisi gurame saja eh sekarang kita langsung isi airnya sampai penuh ya nih kerannya saya cabut saja biar cepet nah biasanya kalau cuma satu ini ini dari satu keran ini agak lama ya hanya akan saya perbantukan dengan satu keran lagi sini ini dari handungnya dari sini nah sambungan keran tadi itu saya masukkan ke sini ini juga kolam teman-teman ini kolam ikan saya nah sini dulu yang saya pernah ternak gurame yang besar-besar itu yang sampai 3 kg-an per ekornya disini sekarang ini isinya gurame kecil-kecil sama ikan betok ini kita pasangkan sini dan kita alirkan airnya up keras ya Nah sudah ngucur bisa sekarang saya sudah mau berkanduakan untuk memenuhi kolamnya ini dia butuh waktu cukup lama juga ini bisa satu jaman baru penuh nanti nanti setelah full chamber 123 nya full baru kita manfaatkan air terjunnya ini terjunnya saya menggunakan mesin ini ya mesin kompa Amara 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 AA Amara AA 105 ini lumayan ya pegangannya 220-240 berkandung di sini sekarang kita tinggal menunggu airnya penuh saja nanti kalau sudah penuh barulah kita masukkan bibit ikan ini kan kemarin saya pas menguras itu saya isi tapi tidak sampai full baru-baru saja karena karena pasti tinggal pergi makanya hari ini saya ulang lagi isinya baru lagi ya Wuh itu ikannya ada di sana bersembunyi di dekat para lon nah ini proses pengisiannya penceng airnya akan saya isi lagi dengan gurame nanti mungkin bisa cepat besar ya kalau gurame karena kolamnya lumayan yang lumayan dalam satu meter dan nanti pakai air mancur pasti gurame lebih sehat nah airnya sudah hampir penuh karena airnya tidak kita isi sampai atas menyerah tapi yang jelas saluran yang sana sudah tertutup air coba saya tunjukkan nah ini chamber pertamanya sudah full dan sudah mengalir ke chamber kedua nah ini kan sempat pertama sudah full dan dia mengalir lewat sini melimpah ke chamber dua nah dari chamber dua ini juga sudah mengalir ke chamber tiga nah cemper tiga juga sudah full ya oke seperti ini sudah selesai pengisiannya tinggal nanti dipasang mesin di sini sambungkan ke pipa sini air akan ditarik dari sini masuk ke sini dan masuk ke sini lalu mengucur ke sini kemudian dari situ masuk lagi ke chamber satu puter lagi begitu seterusnya ya pengisian air kolamnya sudah selesai teman-teman jadi sekarang kita matikan kerannya tinggal kita mencari ikan mencari bibit ikan lalu dimasukkan ke kolam nah mesinnya ini akan saya fungsikan setelah ada ikannya kalau tidak ada ikannya kan mau bazir Oke nih kerannya kita tutup lagi karena airnya sudah full up bisa kutu ke saya dia cek rap dia kencang banget airnya sudah nah ini kondisinya teman setelah airnya diisi full kenapa tidak saya isi full sampai ke atas karena nanti kalau ada air hujan biar masuk lagi nambah lagi kan kalau diisi full nanti hujan langsung melempah dia walaupun di sana ada pembuangannya sebenarnya tidak masalah kalau hujan Oke demikian video pengisian air kolam ikan terima kasih sudah menonton ikuti terus Ancu Farm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati